Pemerintah menyambut bulan suci Ramadan, Forum Komunikasi Majelis Taklim Kota Palembang laksanakan majelis taklim di Masjid Al-Muntaha, Jalan Patra Raya, Multiwahana, Kelurahan Saku, Kecamatan Saku, Kota Palembang. Dewan Pembina Fitrianti Agustinda menyampaikan pentingnya akan vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19. Seluruh Ketua dan Pengurus Forum Komunikasi Majelis Taklim, FKMT Kota Palembang berkumpul bersama melaksanakan taziah menyambut bulan suci Ramadan yang dilaksanakan di Masjid Al-Muntaha, Kelurahan Saku, Kecamatan Saku, Kota Palembang. Dihadiri langsung oleh Dewan Pembina yang juga merupakan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda memberikan arahan pentingnya menjaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa, terutama saat sholat berjamaah. Meski saat ini Kota Palembang tidak lagi menerapkan PSBB, Wakil Wali Kota juga memberikan gimmick berhadiah sembako. Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Palembang mengajak masyarakat untuk pentingnya vaksinasi demi memulihkan kembali kondisi Kota Palembang yang tidak stabil. Selain itu, diberitahukan juga akan sekolah tetap muka yang direncanakan mulai bulan Juli mendatang. Harapan kami tentu saja dengan adanya vaksinasi senapa, target kita di tahun 2020 ini selesai sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan insya Allah di bulan 7 nanti, setelah seluruh vaksinasi yang diberikan, kita akan sudah memulai sekolah tetap muka. Dari Palembang, Ahmad Saiful, AY News melaporkan.